Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahabihi. Wa mentabihahum bi'isan ila yaumidin amma ba'at. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Al-Fiyah bin Malik Taudih wa Bayan karya Sheikh Sa'id bin Abdul Hadi. Habidullah ta'ala kita masih di pembahasan Atop dan hari ini terakhirnya Alhamdulillah dari pembahasan Atop ya kita selesai. Kemudian setelahnya kita akan masuk di Badal. Fadal. Baik. kata Belou Habidullah rahimahullahu ta'ala wa hatpa matbu'in bada punastabih wa atfukal fi'ila alal fi'ili yasih Masya Allah kata Belou dan dalam bab ini yaitu bab Apap ya boleh menghilangkan matbu' yang diikuti. Ternyata boleh dihilangkan yang diikuti. bila telah jelas bila telah jelas kan dia bilang apa bada jika jelas wahat bu matbu'in huna istabi menghilangkan yang diikuti disini boleh bada jika jelas dan boleh mengatokkan fi'il dengan fi'il atop itu kan boleh isim dengan isim boleh fi'il dengan fi'il terus ila al-shabibya namun explaining rahimahullahu ta'ala Yes contoh Waa falam yasiru fil ardu fayonzuuru Waa waa lem yatafakkaru Fajumhur nuhati yakuluna filhamzati Inna ma huddimat bilsadara Waila fahakuhat tafiru Ala harf alafi Falaslu Waalam yatafakkaru Faa lem yasiru Fatakunul jumlau Maktufa ala maqablaa Waliis fiha shahilu ala haza Waqala akharun Inna alfa'a wal wawa Aatifatun lil jumlatin Lati ba'daha ala jumlatin Mahzufatin ba'dal hamzati Wa hadha atu'adu Kama kala ba'duhum Fanah afanadribu ankumul zikra Ataddiru anuhmilukum Fanadribu ankumul zikra Masya Allah Sampai situ dulu sedikit Kata beliau Yubahu had pal matbu Boleh dihilangkan yang diikuti Yaitu al maktub alaih Yang diatubkan kepadanya Bil fa' wal waw dengan fa' dan waw minal ala Minal awatif Dari alat-alat atau huruf ato'adu Falau kul ta' Kala antum bilang ya Naam wa zaydan Liman kuala lak terhadap orang yang berkata kepadamu Hal dorob ta'amron Antum bilang apa? Naam wa zaydan Iya Saya pukul amat dan zaydan Seharusnya kenapa? Naam wa am Naam Eh apa nama? Apa tadi? Naam Dorob tu amron Wa zaydan Tapi antum hilangkan Antum hilangkan matbu'nya Iya Wa maktub ala amat Zayd maktub ala amat Al-mahdub yang dihilangkan Fa' amar matbu' Maka amarnya diikuti Wa takdir-takdirin Naam dorob tu amron wa zaydan Paham kan? Itu takdirnya Walau kuala laka ko'il Kalau ada orang berkata kepadamu Marhaban bik Takul wabik Wa ahlan wa sahlan Wa ahlan wa sahlan Maka ahlan wa sahlan Itu sebaik diatubkan kepada marhaban yang dihilangkan Takdirnya wabika marhaban wa ahlan wa sahlan Iya kan? Wahada bin nisbatil waw Ini Kalau kita melihat pakai waw Ada pun fa' Maka ini khusus pada jumlah Fa' khusus untuk jumlah Ini fa'edah Fa' boleh penghilangan atub jumlah dengan jumlah Fa'idah ja'at hamzatul isri faham Kalau datang hamzatul isri faham Wa ba'dahal waw Au ba'dahal fa' Setelanya waw atau setelah fa' Nahu kuali Allah Ta'ala Contohnya periman Allah Ta'ala Afanadri bu'ankumu dikro sobhan Afanadri bu'ankumu dikro sobhan Wa dan contoh lain Afalam yasiru fil ardi Fayanduru Wa contoh lain Awalam Iyatafakkaru Lihat itu ada fa' Afalam fa' Afanad fa' Awalam waw Faham maksudnya di mana fa' dan wawnya Itu setelah hamzat Setelah hamzat Setelah hamzat Fajum hurun nuha yakulun Mayoritas ahli nahu berkata Fil hamzat pada hamzat ini Innamat kuddimat li sodaro Dikedepankan itu hamzatnya Seharusnya kan Walam A Tapi hamzatnya dikedepankan Karena dia sodaro Isi-isi paham Atau huruf isi paham Berhak berada di mana? Di awal Wa illa fahakuhat takhir Karena kalau tidak Maka haknya dia itu diakhirkan Ala hartu'il aq Dia itu diakhirkan terhadap huruf A Atop itu pada dasarnya Fal aslu maka asalnya adalah Wa'alam Wa'alam Tapi jadinya apa? Awalam Paham kan? Ada pun alasannya kenapa? Awalam Padahal asalnya wa'alam Dipaham kan? Karena dia sodaro lil kalam Memiliki hak di a Di awal Memiliki hak di awal Kalimat Padahal asalnya begitu Wa'alam ya tafakaru asalnya Fa'alam ya siru Itu asalnya Itu asalnya Maka jumlah diatopkan pada apa yang sebelumnya Dan Tidak ada syahid Atas ini Artinya kalau antum datakan seperti itu Berarti tidak ada pendalilannya Tidak ada pendalilannya Berkata yang lain Ada juga yang mengatakan Fa' dan wa'u disitu Atop pada jumlah untuk setelanya Ala jumlah timahdufah Di atas jumlah yang dihilangkan Ba'da hamzah Jumlah yang dihilangkan setelah Hamzah Wa'ada ak'adu Jadi Mereka bilang Wa'unya tetap huruf atop Kemudian atopnya kemana Ke jumlah yang dihilangkan setelah Hamzah Jadi sebelum hamzah itu Sebelum wa'u Setelah hamzah itu ada jumlah yang di Hilangkan Ada jumlah yang Dihilangkan Kata mereka Wa'ada ak'ad Kata penulis Ini sesuai ko'adu Ini sesuai ko'adu Ko'adu tadi Bahwa waw Atop Dan dihilangkan Maktubnya Ada paham ini maksudnya Waw atop Dihilangkan apa Maktubnya Mana maktubnya Setelah hamzah Setelah hamzah Setelah hamzah Ini sesuai ko'adu Kama kola ba'dum Sebagaimana yang dikatakan oleh Sebagai mereka Fanah maka contoh Afanadribu angku mudikro Takdirnya Anuh likukum Fanadribu angku mudik Jadi ada yang dihilangkan Maktubnya itu Nuh liku Nuh milu Nuh milu Dihilangkan jum Jumlah maktubnya Dihilangkan jumlah Maktubnya Sehingga ini ada contoh Jadinya Bahwa dalam bab ini Boleh dihilangkan sebab Boleh dihilangkan sebab Mak Maktub Boleh dihilangkan maktub Kalimat ringkasnya langsung Apa lam yasiru Apa nadribu Apa lam yatafakaru Padahal ada jumlah yang dihilangkan Setelah hamzah Ada jumlah yang dihilangkan setelah apa Hamzah Hamzah Ros Thumma qala sharih Al-Fumma 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 Kamu Al-Fumma يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم فأوردهم معتوف على يقدم فقال تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا فيجعل مضارع معتوف على ماضي وهو جعل ويشترط لهذا العطف في هذا المثال اتحاد الزمان وإن اختلف الفعلان قال المراضي رحمه الله وهاده كلها من باب عقف الجمال لكن لما كان الورب منها إنما هو عقف الفعل وكان الفاعل واحدا صحا أن يقال إنه من عقف الفعل على الفعل بايت كتابلو وكان لديه وكان لديه وكان لديه في الأرض وكان لديه أعجزو فالم يسير Itu yang dihilangkan dah Apakah mereka tidak mampu Sehingga mereka tidak berjalan di atas muka bumi Dipaham kan? Itu atopnya Contoh lain lagi tergantung korina nanti Takdirnya Apakah mereka buta Sehingga mereka tidak melihat kepada Kekuasaan langit dan bumi Di pengaturan langit dan bumi Sebagaimana boleh atop isim ke isim Maka boleh atop fiil ke fiil Maka kamu katakan Zaidun yakumu wa yakudu Allah berfirman Yakudumu kaumahu Yawmal kiamati fa awrodahum Awrodah atop kepada yakudumu Madi di atopkan ke Mudari di atopkan ke Madi Karena sama-sama makna istighbal itu Wa qala ta'ala Tabarukan ladhi insya'a Ja'ala laka khairan Min dalika jannatin tajri Min tahtihal anhar Wajah wayaja'al laka kusura Kata ya ja'al Mudari di atopkan kepada madi Yaitu ja'ala Dipersyarahkan untuk atop ini Yaitu beda fiil Dalam contoh ini Itihadus zaman Sama waktunya ya Wa ini talafatil fiilan Jadi boleh ya Kalau beda Walaupun beda fiil Nggak apa-apa Yang penting sama Waktu Kan gini Fiil mudari bisa bermakna Madi Ya kan Fiil madi bisa bermakna muda Mudari Akan Bisa bermakna akan Atau bisa bermakna Sesedang Tergantung korina Tergantung korina Iya Kadang juga kan Digunakan lafat madi Tapi yang diinginkan Makna mudari Paham kan Menkola la ilaha illallah Dah kualal jannah Siapa yang berkata La ilaha illallah Dia akan masuk surga Padahal pakai lafat apa Madi Nggak apa-apa Itu penggunaan Arab Itu penggunaan Arab Jadi Walaupun beda fiil Tapi sama makna Sama waktu Boleh Ya beri fiil 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 Berkata al-muradi rahmahullah Ini semuanya Dalam bab atof jumlah Akan tetapi Lama kanal gordumin ha Tadkala maksud darinya Innamahu atful fiil ala fiil Tadkala maksud darinya Adalah atof fiil ke fiil Bakanal fa'il wahidan Dan fa'ilnya sama Soha Ayu kual Bisa untuk dikatakan Innahu min atfil fiil ala fiil Padahal yang diinginkan adalah Jumlah dengan fi Jumlah dengan jum Jumlah Cuman kan Ya Fa'ilnya sama Sehingga fiil dengan fi Fiil saja Terus Baik syair terakhir Untuk pembahasan atof Ini penutup Untuk pembahasan atof Nasak Kata belodan atof Kanlah isim yang serupa Dengan fiil Yaitu fiil yang beramal-amalan Dengan 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 Serupa dengan fiil Yaitu isim yang beramal-amalan Fiil itu maksud Boleh Jadi boleh itu Untuk atofkan isim Yang serupa dengan fiil Terhadapi fiil Tapi isim yang serupa dengan fiil Maksudnya isim yang beramal-amalan Fiil Boleh Tidak ada masalah Tidak ada masalah Jadi ini kita dapat lagi fa'edah Jadi Jumlah fiilnya itu Boleh diatofkan lagi setelanya Dengan jumlah ismi Ismi Tapi ada syaratnya Syaratnya jumlah ismi Itu adalah Isim yang beramal-amalan Fiil Boleh Dibolehkan Hal tersebut Begitu pula sebaliknya Boleh diamalkan Artinya Isim boleh diatofkan ke fiil Fiil boleh diatofkan ke isim Yang penting isim itu adalah Isim yang beramal-amalan Fiil Karena dibilang tadi Isim yang serupa dengan fiil Itu isim yang beramal-amalan Fiil Demikian engkau Akan mendapatinya mudah Tajiduhu Sahalah Tajiduhu Sahalah Terus Terus Tajiduhu Terima kasih Isim Yang sifatnya Dia menyerupai fiil Atapkan kepadanya fiil Ini isim yang menyerupai fiil Dia adalah mushtaq Itu isim fa'il, isim maf'ul Sifat syabaha Siat mubalago Mushtaq Kalau Allah berfirman Wal'adiyati dhubaha Falmuryati qodaha Falmugirati subaha Itu semua isim Fa'atharna fiil Fa'atharna bihi naqa'a Fa'atharna fiil Di atapkan pada isim semua sebelumnya Wa kala Allah ta'ala Innal musaddiqin Wal musaddiqat Wa akuradhu Atap Akuradhu Di atapkan fiil Atap ke isim Kala Allah Allah berfirman Lihat itu Atap Ke isim Wa akhsanistak mil Tajiduh sahla Itu atapkan La mushtaq Kepada fiil Allah berfirman Yukrijul hayya minal mayyiti Wa mukrijul mayyit Mukrij Atap ke fiil Mukrij Atap kepada yukrij Kalau syair Fa'athaytuhu yawman Yubiru adwahu Wa majrin Wa mujrin Atap An yastahikul ma'abir Syahidnya majrin Mujrin Itu adalah isim Fa'il Di atapkan kepada apa? Yubiru Jelas kan? Ini Alhamdulillah Nanti Antum bisa dapat Fa'edah Berarti kalau beda Peng atapkan Tidak apa-apa Yang penting itu Kepada isim Beramal-amalan Fiil Kan biasanya kita Lihat bahwa Ya atap itu kan Isim ke isim Fiil ke fiil Sekarang kita sudah Langkah terakhir Boleh atap Fiil ke isim Atau isim ke fiil Yang penting itu adalah Isim beramal-amalan Fiil dari Mushtaq Dari Mushtaq Selesai Atau Berikutnya Kita akan masuk Pembahasan badan Kita masuk Atau nanti Kita masuk memang Bismillah Bismillah Nggak mau Pembacanya Iya Nggak mau Alhamdulillah Kita sudah bisa Kita sudah bisa Mengatakan Fiil Madi Siil Madi Kalau Madi Sikbal 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 Sama Sama kemarin Kan Fiil Amar Kemarin kan Uskun Anta Wazawjukal Jannah Takbirnya Uskun Anta Waliaskun Zawjukal Jannah Nggak Bapak Fiil Amar Diatapkan Fiil Madari Diatapkan Pada Fiil Amar Hmm 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 Nggak Nggak bermakna Sumpah Karena sumpah Masuk pada Isi Nah Hmm Hmm Iya Makanya dia marvo Makanya dia marvo Kenapa marvo itu Mukrij Atau Kemahalnya Yukrij Apa Mahalnya Yukrij Ibtidak Jumlah Berada di Awal kalimat Fimhali Rok Rok Paham itu Rizky Paham itu Muhammad Ahmad Hmm Sudah Atau Belum Oh Kenapa di Jer Kenapa di Kasro Iya Cuman kan Iropnya Untuk Tanya Karena di Kasro Hah Nggak Nggak Itu Apa Karena Ya Mantan Min Cuman Mungkin Atum Samar Karena Mudri Di Kasro Nggak Ada Yang Hilang Itu sama dengan Madin, saudara Di situ, masalahnya Kenapa dia dikasro? Apa bedanya dengan mukhrid? Paham kan? Yauman gak mudah Kalau dia mudah berarti Yauma, yauma, yubiru Paham kan? Yauma, yubiru Tapi kan dia yauman gak mudah Cuman ini dikenal pada dikasro Enggak kasro itu Itu kasro kan ada penghilangan Ya Itu kasro kan ada penghilangan Ya Tahan tak? Kenapa? Mahalnya lah, Fatih Merkut Ilham Ya 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 Mahal tuh, saudara Kalau Bi-ilhan tuh bilang mahal Masa lapatnya Menjerul Mahal ya Mahalnya Iya tuh Kan bisa mahal Menjerul Sudah kau dapat bukuku Cari Dia hilangkan saya punya buku itu Pokoknya cari ke saya mendapat Pengumuman dia orang-orang Alhamdulillah Sudarizki Kan disini Kan disini Sondana Tapi Madi Apakah Ketika dirubah Jadi misalnya Kita bermadadu Tidak tahu Semua bermadu Tidak tahu Ubah ke Amr Tidak bermadadu Soli Ya tahu Biar antum Ubah Biar isim juga Kalau antum Maksudu doa Alhamdulillah Insya Allah kita besok Baru masuk ibadah Subhanallah Nanti Sudolayulah Lantas Subhanallah